Hai and it's been taken short so guys itulah dia cuplikan dari goal corner kick mendatang yang bisa dikatakan langsung auto-goal guys ya namun disini sebelum kita lanjutkan ke tutorial utamanya disini teman semua harus perhatikan dulu para pemain yang ada di line up pastinya guys ya karena nah disini dibutuhkan juga pemain yang mampu untuk melakukan hal tersebut guys jadi disini kita langsung saja ke taktik permainan terlebih dahulu nah disini untuk starting elevennya teman semua tinggal pilih yang logo ini guys ya lalu peran dalam laga nah disini untuk penandang sudut kiri-kanannya harus teman pilih pemain yang bagus gitu guys ya Nah disini untuk anselo kan bagus terus cuman tidak kita ambil dia karena dia bakalan menjadi penerima bola tersebut guys ya kemudian disini untuk yang maju ke depan itu biasanya adalah penyerang sayap kiri dan sayap kanan guys ya bukan RWF-LWF yang bakalan menerima corner mendatar tersebut jadi untuk RB teman semua harus memakai RB yang bertipikal back sayap finisher ataupun back sayap nyerang guys ya dimana disini untuk ahliannya harus punya yang namanya penendang lengkung luar ataupun yang bertipikal atau gaya mainnya adalah tembakan jarak jauh guys ya itu sih untuk harapannya atau yang menerima karena yang menerima corner mendatar itu adalah ketika corner dari kanan itu adalah RB yang bakalan disini kalau yang disini adalah LB guys ya oke langsung saja kita ke tutorial utama guys ya kalau teman-teman cuma buat RB bertahan bisa juga sih cuman jarang dia maju ketika corner gitu guys ya harusnya yaitu RB atau LB menyerang ataupun finisher seperti kanselo ini Oke let's go so guys langsung saja disini kita ke tutorialnya guys ya dimana disini teman-teman tinggal ganti tampilan aja dulu setelah tampilannya seperti ini kayak klik aja tampilan untuk merubah tampilannya dari kamera atas ya kemudian disini ini teman-teman harus lihat posisi pemain yang bakalan menerima disini kebetulan yang menerima adalah RB atau back sayap kita kanselo kemudian teman-teman juga harus jeli dalam melihat pemain-pemain lawan berapa gapnya dengan kanselo kalau sudah jaraknya pas langsung pencet umpan aja jadi teman-teman tinggal pencet umpan dan kursornya diarahkan kayak kanselo gitu guys Oke lanjut eh tutorial berikutnya Nah disini ketika setelah debrun melakukan ancang-ancang to kick atau menendang teman-teman tinggal arahkan lagi kursornya ke arah gawang gitu guys ya agar pemainnya langsung berlari gitu guys Nah disini ketika bolanya sudah di tengah seperti ini teman-teman langsung pencet tombol tembakan biasa ataupun stunning suit kalau stunning suit itu tinggal gesek ke kanan secara cepat aja gitu guys so ini dihasilnya dan boom langsung golazules jadi easy gitu ya jadi teman-teman tinggal ganti tampilan lihat RB yang menerima bola kalau udah pas pencet dan boom golazules ya boleh stunning suit ataupun tendangan biasa yang penting teman-teman harus lihat jarak RB atau LB dengan posisi pemain lain seperti ini ganti tampilan dulu betulan keselo sudah menerima disana arahkan bola ke dia tekan kursor seperti ini Oke sabar guys ya Nah lalu umpan aja pencet mau kuat mau pelan tidak masalah oke langsung disini dan ketika bolanya sudah di tengah langsung tekan tombol tembakan boleh tembakan tembakan biasa ataupun di slide seperti stunning suit kalau tembakan biasa sedikit aja gitu guys nah go lagi Oke ini yang berikutnya ini kebetulan corner lagi ya jadi cukup lumayan mudah sih tenakan mendatar nih ini mau mendapat corner guys nah disini teman semua tinggal arahkan lihat posisi lawan dulu ini lumayan jauh guys jadi arahkan ke RB atokan selo umpan nah diterimakan seluruh dan langsung shooting aja guys seperti tadi bola di tengah langsung tekan tombol shoot Nah kalau tembakan dari atas ini tutorialnya bisa teman cek di video kita sebelumnya guys ya oke bisa gol ataupun corner lagi lagi biasanya kalau kalau cara pertama tadi sih kayaknya dia tinggal ganti tampilan arahkan kursor krb atau lb bola di tengah lantung shooting dan boom oke guys so itulah video kita untuk hari ini guys ya jika ada sedikit kesalahan silahkan komen guys ya kita tanya-tanya disini seru-ser semua gitu guys Oke see you next video guys terima kasih